Terima kasih. Monique, tunggu-tunggu. Ada apa ini? Saya minggat dari rumah. Saya butuh tempat tinggal kok. Apa? Monique, saya pikir saya datang kemari bisa senang-senang sama kamu untuk melupakan problem kehidupan saya. Saya gak bisa membantu kamu. Eko. Monique, kamu kan bisa tinggal di hotel, di motel, di mana saja. Kenapa harus saya? Kenapa kamu harus melibatkan saya? Problem kehidupan saya sudah banyak, Monique. Eko. Lepaskan. Eko. Saya pikir saya datang kemari bisa mendapatkan tempat tinggal sementara untuk saya dan anak saya. Bahwa sekarang kamu yang butuh tempat tinggal. Mana sih? Anak kamu, di mana dia? Di mana? Di mobil. Dimas? Dimas! 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 Dimas, gak ada, Mon? Ada yang hilang, Pak? Pak, ada yang hilang? Ingat anak saya? Setinggi ini Pak, kita anak biru, kos merah, Pak. Tadi saya lihat, Pak, lari ke jalan dia, Pak. Ke mana? Ke jalan, Pak. Monique! Kata menanti dan kesabaran itu sudah aku hapus dalam hidupku, Di. Nikian, aku terpaksa meninggalkanmu. Aku terpaksa pergi karena Intan mengancam akan merusak kumat tangga kita. Dia mengancam akan melukai hatimu. Aku terpaksa menuruti semua kumohon dia karena dia mengaku dirinya mengandung anakku. Intan? Kamu punya anak dari Intan? Tidak. Dia berbohong padaku. Dia hanya memperalat aku. Nikian, ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku cuma sedih memikirkan Dimas. Ada di mana dia sekarang? Aku takut, Mas. Aku berbuat macam-macam pada Dimas. Tenang saja. Polisi kan sudah diberitahu. Mereka pasti akan segera menemukan jejak Eko dan Dimas. Tidak ada apa yang satu. Kamu! Kamu gak bisa lari dari saya. Kamu adalah milik saya. Setelah saya kehilangan ibumu, sekarang saatnya... ...ibu kamu juga merasakan... ...bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling dicintai. Kesakan! Wah, dawatku. Kita nikutin polisi kok. Demisi kamu, Monique! Eko! Udah dong, jangan luput kok. Mendingan kita berhenti. Maling-maling kita akan diterilang. Mendingan kita tabrakan kok. Eko! Saya bilang, saya berisik! Eko! Eko Polisi udah bagitnya. Eko! Eko! Nunggu, lubuk hatiku tersimbang. Ada rasa bimbang yang enggan ku ceritakan. Ternyata baru ku sadari Senangnya hatimu yang engkau simpan untukmu Aku cinta kepadamu Aku rendu di peluhmu Namun ku kerimu telah membunuh Cinta dia dan dirimu Engkau pun keliru menilai arti cinta kita Yang kau kira selamanya Aku cinta kepadamu Aku rendu di peluhmu Namun ku keliru telah membunuh Cinta dia dan dirimu Aku cinta kepadamu Aku rindu di peluhmu Ingin ku akhiri yang telah terjadi Namun ku keliru telah membunuh Cinta dia dan dirimu Aku cinta Ingin ku akhiri yang telah terjadi Lembunan membawamu kembali 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 Tidak. Kamu tidak mimpi. Ini aku. Aku disini menemani kamu tidur. Persis seperti dulu. Mimpi buruk, ya? Dimas. Dimas sudah ditemukan. Dia ada di rumah sakit di Bogor. Dimas di rumah sakit? Kenapa? Apa yang terjadi, D? D, kita harus bersama. Kenapa, Dimas? Kenapa? Ayo, D, kita harus bersama. Kita harus bersama. Oke, oke. Halo, selamat malam. Dengan Pak Pram-Pramudia. Betul, dari mana nih? Kami dari Polis Bogor, Tidak mengabarkan mengenai kecelakaan yang menimpa putri Anda malam ini di puncak. Monik. Monik, kecelakaan. Ya, sebaiknya Bapak segera datang ke rumah sakit karya bakti Bogor sekarang juga. Monik. Anakku. Monik. Parawonan beursaya bei c Tony. Monik. Lafragan. Sauk. Panah. Monik. Menschenatres. Monik. Monik. Meyer. Mempisahkan saya dari anak saya. Mana dia, Mas? Dia satu-satu milik saya. Mana dia, Tuhan? Sabar, Pak. Sabar. Nanti kalau waktunya sudah mungkin, Bapak pasti boleh melihat anak Bapak. Dia! Sekarang tunjukkan dengan anak-anak saya. Mana dia? Cepat! Dia! Cepat! Pendaranya bisa diatasi. Demikian pun harus tetap dilakukan Translusi Darah. Agar dia tidak mengalami shock, Bahkan mungkin koma. Tapi golongan darahnya termasuk susah. Dan di sini tidak ada persediaan. Suster sudah saya suruh mengontak Bank Darah terdekat. Sebaiknya kita tunggu saja. Suster! Suster! Maaf, numpah saya. Gowen kecilakan laru lintas itu gimana ya biasanya? Dimas, anak kecil. Kejadiannya baru saja kok. Bapak dan Ibu ini siapa? Kami orang tuanya. Kebetulan sekali. Saya tadi sudah mencari darah untuk Dimas. Tapi jenis darahnya sangatlah jarang. Jadi cara yang tercepat dan terbaik adalah mengambil darah dari orang tuanya. Karena salah satu orang tuanya pasti memiliki jenis darah yang sama. Ya. Mungkin Bapak mau diperiksa dulu? Saya dulu saja, Sus. Ya. Pak, ikut saya. Aku tunggu di depan ruang SU ya. Ya. Malang. Malang. Suster! Kenapa pasien dibawa kemari? Diam, Bang! Diam! Bapak tidak bisa masuk senangnya di sini. Maaf. Bapak siapa? Saya bapaknya anak ini. Saya ingin membawa anak ini malam ini. Bagaimana hasilnya, Sus? Ini bukan tolongan darah yang kita cari. Saya rasa sekarang ayahnya harus dites juga. Saya panggil suami ibu dulu ya. Tapi anak itu sudah sekarat, Pak. Dia butuh transfusi darah. Jadi tidak mungkin Bapak mengambil anak itu sebelum kami lakukan transfusi. Hah? Darah? Darah! Oke. Diam. Ambil darah saya. Ambil darah saya. Dan masukkan ke dalam tubuh anak itu. Mingil! Jatuh kerajaan! Supaya anak itu bisa saya bawa sekarang juga malam ini juga! Pak Eko. Saya tahu Pak Eko juga seorang dokter. Bapak tentu tahu. Tantfusi darah tidak bisa dilakukan begitu saja. Bagaimana kalau kita tes dulu bandara apa-apa? Pak Eko! Cepat! Jangan jalan, Bang! Mingil! Mingil! Kamu juga! Mingil ke apa? Jangan coba-coba misalkan saya dari anak saya! Karena dia dari milik saya! Hah! Milik saya! Kamu jangan coba-coba macu ya! Bunuhkan dia. Jangan coba-coba mendekat! Jangan coba-coba mendekat! Tapi Pak Eko tidak menggunakan anak Bapak kan? Pak Eko tidak menggunakan anak Bapak kan? Siapa bilang? Siapa bilang? Daripada semuanya ini jatuh ke tangan orang lain! Tapi Pak Eko tidak ada seorang pun yang bisa memiliki dia! Jangan coba-coba mendekat! Jangan coba-coba mendekat! Pak Eko! Jangan coba-coba mendekat! Mingil! 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 Aduh! Eko! Ngapain kamu? Sekarang kamu repotis itu! Kamu repotanak ini! Eko! Apa kamu sudah gila? Dimas, sekarang! Sekarang kamu gak apa-apa! Sekarang kamu gak apa-apa! Kamu repotanak ini! Aduh! Dimas! Dimas, kamu gak apa-apa! Jangan! 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 Eko, jangan! Eko! Eko! Tidak! Tidak! Pak! Tolong sekiranya Eko tolak bersama saya untuk peraksa! Tolonglah, Tidak! Eko! Dimana? Tidak! 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 Aldi? ...dalam badan Dimas mengalir darahku. Terima kasih kamu sudah menolong Dimas. Anakku. Anakmu. Ini kan... ...mungkin kamu sedang panik. Tapi kemarin kamu mengatakan... ...bahwa Dimas adalah anak kita. Dan kamu juga bilang pada suster... ...bahwa kita berdua adalah orang tuanya Dimas. Aku bilang begitu? Aku tidak tahu... ...apa itu karena kamu sedang bingung, sedang panik... ...dan kamu tidak yakin apa yang kamu ucapkan. Batinku jadi bertanya-tanya. Bagaimana dosa-dosaku jika seandainya... ...Dimas itu adalah darah gagingku. Benarkah, Niken? Kamu jahat, Dik. Niken. Kamu jahat, Dik. Kamu sudah meninggalkan aku dengan Dimas. Aku harus bilang apa sama Dimas. Kemana saja ya. Selama ini aku harus bilang apa sama Dimas. Kamu terlalu di... ...kamu jahat. Shhh. Niken. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku yang akan bilang pada Dimas. Semuanya. Sejujurnya aku akan mengatakan semuanya. Dan semua akan terserah pada Dimas. Terus. Setelah semua yang aku ucapkan... ...kalau dia tidak mau menerima aku... ...maka aku akan pergi. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi selama-lamanya. Terus. Hanya kalau itu yang Dimas inginkan. Ini malah keadaan Dimas. Kata dokter... ...dia butuh waktu untuk sadar dari Anastasinya. Siapa sih pagi-pagi gedur pintu orang senaknya? Iya, sebentar. Pram? Ada apa, Pram? Monik. Kenapa Monik? Monik anakku. Pram? Kenapa Monik? Kamu sudah menemukan dia? Monik. Monik sudah pergi. Apa? Apa maksud kamu, Pram? Pram? Monik meninggal. Dia ditemukan dalam kecelakaan... ...bersama seorang dokter dan anak kecil. Monik anakku. Anakku. Anak kesahanku. Aku telah mengusirnya. Dia pergi. Sekarang dia sudah tidak kembali lagi. Monik. Monik anakku. Pram, sudahlah. Tabahkan hatimu. Percayalah. Di balik semua ini... Pasti ada hikmahnya. Pram. Sudahlah. Anakku. Monik. Bagaimana keadaan Dimas, Sester? Menurut laporan, operasi berjalan baik. Kita tengah tunggu. Apakah Dimas bisa sadarkan diri atau... Atau apa? Atau mengalami koma. Karena kami kesulitan semalam mendapatkan donor. Jadi transfusi dilakukan agak terlambat. Karena Dimas sudah mengalami shock terlebih dahulu. Maksud Sester bahwa Dimas tidak akan bangun lagi begitu? Kami bisa memberitahukan segala kemungkinan yang pernah mungkin terjadi. Permisi. Dimas akan bangun. Maafkan, Papa, sayang. Maafkan, Papa. Selamat siang, Dr. Donny. Selamat siang. Kami ingin menyampaikan kabar baik. Kalau upaya Anda selama ini untuk menemukan pembunuh adik Anda akhirnya berhasil juga. Maksud Anda? Berdasarkan semua bukti yang kami terima dan semua informasi yang kami peroleh dari Dr. Donny, semuanya mengarah kepada Dr. Eko. Dan penemuan terakhir adalah kalau tes darah Dr. Eko menunjukkan kadar alkohol dan narkotik yang sangat tinggi. Syukurlah. Sekarang Dr. Eko-nya ada di mana? Dia mencoba bunuh diri tadi malam ketika dikepung aparat. Tapi nyawanya berhasil kami selamatkan. Dan akan kami bawa segera ke Polres Jakarta Selatan untuk diperiksa. Akhirnya, arwah adik saya bisa beristirahat dengan tenang. Dan Anda sangat ikut andir dalam kasus ini, Dr. Donny. Tapi sayangnya, kami harus segera menutup rumah sakit ini untuk sementara. Menutup rumah sakit ini? Ya. Melihat banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang Dr. Eko lakukan pada pasiennya dan malprakteknya, kami harus memastikan bahwa rumah sakit ini tidak akan pernah membahayakan nyawa pasiennya lagi. Ya. Saya mengerti. Berarti Anda akan kehilangan pekerjaan untuk sementara, dokter. Tidak apa-apa. Tujuan saya datang ke sini juga mencari bukti-bukti yang lebih banyak lagi tentang kejahatan Dr. Eko. Dr. Eko itu bukan cuma penjahat. Tapi dia juga mengalami kelainan jiwa, dok. Lepaskan! 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 Mana disitu? Mana anakku? Lige! Dimana? Adi, Adi, Adi mana? Aku bunuh dia! Aku bunuh dia! Dia telah mendapatkan apa yang aku harus menanggil itu! Lepaskan! 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 Aku akan bunuh Adi! Aku akan bunuh Adi! Lepaskan! Sudah! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Niken! 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 Iya. Saya Niken. Istri Dr. Eko. Dan bapak ini? Aku kakak kandungnya Eko. Oke. Saya hanya ingin menjelaskan situasi dan keadaan mental Dr. Eko. Eko saat ini. Adi! Aku harus membunuh Adi! Jangan salah membunuh aku! Jangan salah membunuh aku! Aku akan membunuh dia! Aku akan membunuh dia! Niken! Niken! Lepaskan! 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 Niken! Aku bunuh kamu! Aku bunuh kamu Adi! Ah! 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 Niken! 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 Ah! Ah! Iya. Saya sudah tahu semuanya. Maksud Ibu? Ibu? Dia menderita... ...kelainan jiwa, kan? Jadi... ...Ibu sudah lama memperhatikan... ...adanya gejala kejiwaan itu? Dia memang sering sekali... ...menggunakan narkotik. Dan dia juga sering sekali... ...minum alkohol... ...untuk mengendalikan... ...kelainan jiwanya dia. Tapi setiap kali saya bicara dengan dia... ...dia selalu memukul saya. Kami terpaksa harus memindahkannya ke rumah sakit jiwa. Karena kami di sini tidak memiliki fasilitas... ...untuk pasien sakit jiwa. Iya. Silahkan, dok. Bagaimana keadaan Dimas sekarang? Kami masih harus menunggu... ...sebelum kami memindahkannya ke rumah sakit di Jakarta. Kalau dia siuman... ...kami akan lebih aman memindahkannya. Permisi, dok. Ya. Maaf, Enggak, bu. Dok, tolong tanda tangan ini. Apa ini? Itu surat pengambilan jenazah... ...kolban kecelakaan semalam. Monik Pramudia. Monik. Pak Pram, aku turut butuh kacita. Kami semua akan kehilangan Monik. Dia anak yang manis. Dia sangat mencintai saya. Karena begitu besar rasa cintanya. Sehingga membuat dia menderita. Dan berbuat yang aneh-aneh. Tapi dia gadis yang lembut dan penyayang. Aku yakin Tuhan telah menyediakan tempat di sisinya bagi putri bapak. Bagaimana keadaan Niken dengan anaknya? Dimas masih di rumah sakit. Niken sedang di rumahnya mengambil beberapa pakaian karena... ...kita harus segera berangkat ke Bogor. Karena Dimas belum bisa dipindahkan ke rumah sakit di Jakarta. Kami akan meluangkan waktu untuk menyunggu Dimas. Terima kasih. Kalau begitu aku ke permisi dulu... ...aku harus menemani Miken untuk berkemas dan kembali ke Bogor. Hati-hati ya, Di. Terima kasih. Saya sudah tidak mudah lagi. Monique, anakku satu-satunya. Saya sudah tidak punya keturunan lagi. Pram, kamu salah. Salah? Iya, aku sudah tiga bulan, tidak datang bulan. Kamu? Aku hamil, anak kita. Kenapa baru sekarang kamu katakan? Aku takut, Pram. Kalau aku bilang kehamilanku dari dulu, aku takut. Orang-orang menyangka aku menyebab kamu supaya aku bisa menikah dengan kamu. Sampai nama saya. Dimas, maafkan Mama sayang. Dimas harus sembuh. Kalau enggak Mama seumur hidup akan menderita. Mama janji, Dimas gak akan pernah lagi ketemu sama Om Eko. Sudah siap? Kamu udah datang, Di. Iya. Gimana pemakamannya? Ya, aku kan tidak bisa lama-lama karena kita harus kembali ke Bobo. Dan aku juga sudah memusang kamar hotel yang dekatkan rumah sakit. Jadi kita bisa ganti-gantian jaga Dimas. Makasih ya, Di. Makasih berterima kasih padaku. Kan sudah sepantasnya seorang ayah itu bertanggung jawab mengurus si anaknya yang sedang sakit. Ya kan? Maafkan aku ya, Di. Sudah merahasakan semuanya ini pada kamu. Sudah memisahkan kamu dengan anak kamu dan kamu sendiri. bukan kamu yang salah. Aku tidak pernah menyalahkan kamu. Orang aku yang pergi kok. tapi sebenarnya kamu mengatakan waktu itu bahwa kamu mengandung anakku. Aku tidak mungkin meninggalkan kamu nih Ken. Aku pergi justru karena Intan yang menyatakan dirinya mengandung anakku. Sudahlah. Tidak usah membicarakan masa lalu ya. Apa ini berarti kita harus mulai membicarakan masa depan kita. Nanti kalau Dimas sudah sembuh kita akan tanya pada Dimas. Karena selama ini aku hanya bertahan untuk kebahagiaan Dimas. Tapi aku yakin Dimas pun ingin sekali melihat mamanya bahagia. Yuk kita jalan ya. Dimas. Suster! Pak Cian aku kabur! Astaga! Dokter! Dimas! 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 Lapor pasan nomor 45 hilang! Iya. Tapi Dimas anaknya kan dong. Mana mungkin dia mau menyakiti anaknya sendiri. Paling-paling dia mau menengoknya. Iya tapi hasil tersebaru menunjukkan bahwa Dimas bukan anak kok. Ayo kita lihat kamarnya. Kali ini tidak ada yang bisa merebutmu dariku. Kali ini tidak akan ku biarkan Aldi menang dariku. Aku pemenangnya. Kamu akan merasakan Aldi. Kamu akan merasakan Aldi. Bagaimana rasanya kehilangan orang yang sangat kamu cintai. Kalian berdua periksa kamar 267. Pasien kecil yang bernama Dimas. Baik pak. Sebentar ya. Di? 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 Maaf pak kalau boleh tahu ada apa pak? Bapak siapa ya? Aku masih saudara dengan Dimas. Aku dengar nama dia disebut-sebut. Ada apa dengan Dimas pak? Pasien tahanan polisi lepas pak. Dan diduga akan membahayakan pasien Dimas. Makanya kami siap-siap pak. Eh kok lepas? Ada apa bu? Eh... Di? Ada apa? Eh kau lepas lagi. Tapi Dimas gak apa-apa kan? Sebentar. Di? Sosok-sosok kau mau hantarin ke saya dulu. Aduh terlambang. Dugaan saya benar. Dia masih penasaran dengan anak ini. Saya akan kontak security dok. Jangan sampai dia lolos. Dia juga tahanan polisi sus. Baik dok. Oh! Eko! Dimas! Dimas! Eko! Lewatlah! Lewatlah! Lepaskan! Hai! Nothing lah! Mat! 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 Silakan! Gap! Gap! Dimas! 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 Dimas... Dimas! Sayang kamu gak panggap! Sayang kamu gak panggap! Ma! Dimas gak panggap! Ale! Gila! Mat! Mas! Masit! Aldi sudah, Adi! Masit! 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 Aldi! Apa yang kamu lakas hati, Masit? Aldi! Aldi! Aldi sudah, Aldi! Anak saya nggak apa-apa kan, dok? Iya, bagus saja mencari mamanya. Ayah! Dimas! Mama! Iya, sayang! Kamu nggak apa-apa, Nah! Nggak apa-apa, ya! Dimas! Mas! Dimas masih cepat sembuh supaya kita bisa sembuh. Dan bisa Dimas bisa cepat sekolah dan ketemu teman-teman Dimas. Dimas nggak mau. Soalnya Bapak Eko jahat, Ma. Dimas tidak akan pernah ketemu dokter Eko lagi. Dan... Dia juga bukan Bapak kamu. Dimas... Dimas ingat nggak waktu Dimas tanya sama Putih? Tanya tentang Bapak? Mama bilangnya apa? Mama kira, Bapak ada di atas sana. Menjaga Dimas. Sekarang... Tuhan telah membalikkan Papamu. Akulah Papamu Dimas. Dan aku mau pulang kembali... bersama Mama dan Dimas. Boleh kan? Papa. Iya. Papa. Papa. Sekarang kita semua telah bersatu kembali. Dan kali ini... tidak ada seorangpun yang bisa memisahkan kita lagi. Ya. Tuhan. Tuhan! Tuhan... Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.